Sementara itu kita beralih ke informasi dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Solo Raya. Kali ini Puan meresmikan operasional Pasar Legi pasca dibangun Kementerian PUPR. Dan selain itu Puan juga meresmikan jembatan gantung di Kampung Girpasang yang berada di Lereng Gunung Merapi. Kedatangan Ketua DPR RI Puan Maharani ke Pasar Legi ini didangat didampingi Wali Kota Surakarta Gibran Raka Bumingraga dan juga Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Juga terlihat ada mantan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo dalam kesempatan kali ini. Puan bersama Wali Kota dan juga Menteri PUPR serta jajarannya meninjau ke dalam pasar dan dalam sambutannya Puan berharap para pedagang bisa segera menempati pasar dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dirinya juga mengingatkan bahwa pasar adalah simbol kebangkitan ekonomi. Puan juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Kampung Batik Lawean, Pemirsa. Di sini Puan membeli berbagai macam batik dan meminta Gibran untuk membantu UMKM Batik dalam perkembangan. Dan di Kampung Batik ini Puan juga sempat berbincang dengan pengelola toko batik yang ada di Kampung Batik Lawean. Selanjutnya agenda Puan Maharani adalah meresmikan jembatan gantung di Dukuh Girpasang, Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Klaten. Dalam peresmian jembatan, senilai 3,2 miliar ini Ganjar Pranowo tidak tampak. Namun dalam sambutannya sebelum meresmikan jembatan gantung, Puan Maharani sempat menceritakan alasan pembangunan jembatan. Dan Puan berharap jembatan gantung ini bisa meningkatkan kesejahteraan warga Kampung Girpasang, khususnya di Desa Tegal Mulyo pada umumnya. Terima kasih telah menonton!